Berusia 12.000 tahun di Turki terancam tenggelam dalam proyek bendungan pembangkit tenaga listrik. Ribuan warga terpaksa mengungsi meninggalkan kenangan dan sejarah mereka di kota itu. Informasi ini sekaligus menutup net 12, setelah ini jangan lewatkan ESPN FC Indonesia yang akan menyajikan berita sepak bola terkini. Saya Sakti Al-Fatah, saya N.J. Ang, terima kasih dan selamat beraktifitas. Pasar yang ramai dengan segala aktivitasnya menjadi daya tarik tersendiri di Hasan Kier. Termasuk adanya masjid bersejarah dari abad 15 menambah keelokan kota sehingga menjadi salah satu permata arkeologi di Jalan Sutera. Jalan Sutera merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa Timur sampai Cina. Terletak di tenggara Turki, Hasan Kier, dekat dengan perbatasan Irak dan Suriah. Sebagai situs sejarah, cara hidup tradisional masih bertahan di sini dan wisatawan berdatangan untuk menikmatinya. Termasuk damainya orang-orang Turki, Kurdi, dan Arab yang hidup bersama di sini. Beberapa reruntuhan dari Mesopotamia berada di Hasan Kier. Dengan pengaruh dari kebudayaan Seljuk, Artukit, Ayubiah, Roma, Bizantium, dan Ottoman membuat kota ini memiliki banyak peninggalan cantik yang harus dijaga kelestariannya. Sayangnya sebuah proyek bendungan mengancam kelangsungan Hasan Kier. Warga harus meninggalkan permukiman mereka, termasuk semua sejarah dari perjalanan kota di masa lampau. Pemerintah Turki akan membangun sebuah kota baru di salah satu bukit di sekitar kota. Tetapi sebagian warga tetap tidak ingin pindah karena mereka mencari nafkah dari wisatawan yang berkunjung ke Hasan Kier. Sejumlah seniman asing dan lokal akan berkumpul di Hasan Kier untuk membuat arsip visual dari kota dan peninggalannya. Mereka tergabung dalam Hasan Kier matters. Sebuah informasi tentang kota bersejarah akan dikumpulkan dan diunggah dalam bahasa Inggris melalui situs mereka. This is the sketch and I just did the minaret and some of the the calligraphy and the design that are on the minaret. So this is too small to get the details in. Mahrer yang menjadi anggota Hasan Kier matters beberapa tahun lalu terpesona dan jatuh cinta dengan Hasan Kier setelah mengunjungi kota ini. It's an idyllic way of life. I grew up in a place in Canada that was very idyllic and when I think about the kids in Hasan Kier and how they're going to lose their homes if this is flooded and how devastating that that would be. For me, I think it's important to celebrate it while it's still here and hopefully something will change. Tak hanya warga asing, warga lokal juga berusaha untuk melindungi warisan budaya mereka. Peneliti dan penulis Amerika, John Crawford adalah salah satu pendiri dari Hasan Kier matters. Dia pindah ke Hasan Kier beberapa tahun lalu. So many things about the way people lived in the middle centuries of the middle centuries of Islam, the Seljuk period, will be lost both to scholars and to visitors if Hasan Kier is as planned submerged under 64 meters of water. Walaupun proyek bendungan sempat terhenti karena dampaknya terhadap lingkungan dan arkeologi, rencananya bendungan tetap akan dilanjutkan agar bisa beroperasi pada tahun 2015.